Menkom-info non-aktif Johnny G. Plate diduga memberikan 500 juta rupiah kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang dari dana korupsi. Pengurus Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang, Julius Yacinto mengakui, Plate memberikan sumbangan dana tersebut pada Maret 2022. Julius bercerita, saat itu Plate memberikan sumbangan dana ketika dirinya diundang untuk meresmikan gedung Universitas Katolik Widya Mandira. Julius menyampaikan dana tersebut diberikan oleh Plate sebagai sumbangan pribadi dan spontan pada akhir sambutan peresmian gedung. Meski demikian, Julius turut prihatin mengetahui informasi tentang kemungkinan dana yang disumbangkan Plate berasal dari korupsi. Julius mengaku pihaknya siap mengembalikan uang sumbangan dari Plate jika terbukti berasal dari hasil korupsi. Terima kasih telah menonton! Pelatai diduga melakukan korupsi dalam proyek penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo. JPU Kejagung mendakwa uang dugaan korupsi proyek BTS 4G salah satunya mengarah ke Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang. Terima kasih telah menonton!